Halo semua, ketemu lagi di blog Eris Mandar Saputra Nah seperti kalian lihat, di belakang ini adalah rumah kopi Hotel Syariah Nah hotel ini yang saya rekomendasikan, satu lagi setelah yang pertama Yaitu hotel budget yang ada di kota Bandar Lampung dengan harga cuma Rp120.000 Oke, tampak depannya itu seperti ini, kalian bisa lihat sendiri Oke, jadi dia memang masuk sedikit ke perkampungan masyarakat atau perumahan ya Tapi jalannya cukup oke, dan disini ada lahan parkir juga ya bagian depan Dan juga ada di bagian dalam Oke, langsung aja kita lihat masuk ke dalam Nah disini kalian disapa oleh tempat memang yang ada kopinya ya Karena memang ini rumah syariah kopi Dan juga disini ada tulisan rumah kopinya Dan ini punya nuansa yang memang cukup dekat yang gak terlalu ini banget Dengan kota Bandar Lampung Jadi disini ada resepsionisnya, kalian bisa lihat sendiri Disini ada parkiran motornya teman-teman Banyak sekali parkiran motor dan ada beberapa mobil juga di sebelah sini Jadi kalian bisa parkir mobil kalian di sebelah sini Dan ini mungkin muat sekitar 6 buah mobil dan juga beberapa motor Dan tempat ini berdiri di bangunan 2 lantai ya Jadi ada lantai pertama dan lantai atas Dan memang langsung menghadap ke parkiran untuk kalian yang menginap di bagian belakang, bawah Dan disini ada ruangan deluxe Jadi kalau kalian pakai ruangan deluxe Dia ada di sebelah sini, di bawah sekali Jadi kalian gak perlu capek-capek lagi naik ke atas Oke teman-teman Tempatnya seperti ini ya, mungkin saya gak akan ke atas ya Jadi kalian lihat saja seperti ini langsung Karena memang sudah terlihat dari bagian bawah Nah disini, oke Ini ada 1, 2, 3, 4 ruangan menurut informasi ya Deluxe untuk ruangan deluxe itu ada di bagian bawah Dan harga ruangan deluxe itu berkisar di harga Rp140 ribuan Jadi gak terlalu jauh sama ruangan standarnya Rp128 ribu tepatnya ya Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam kamarnya Nah pertama kali kalian masuk ke dalam kamarnya Kalian akan langsung diberi hembusan angin atau suhu dingin dari AC Lalu di bagian sini, seperti yang kalian lihat Ada tombol-tombol lampu dan juga di sebelah sisi kiri saya Ada washtopel yang bisa kalian gunakan seperti ini Dan disini ada jendela kecil untuk melihat keluar Kebetulan ini langsung di depan tempat parkir ya Nah disini ada kaca juga, lalu ada toilet Nah ini adalah bagian kamarnya yang saya rasa size-nya juga cukup lumayan lah ya Untuk berdua ataupun bertiga bersama anak Dan ada 2 buah bantau serta ada 2 buah buling juga Ada selimu, disini juga ada disediakan sikat gigi, sampo dan juga odol ya Jadi ada pastanya, ada 2 buah sikat gigi, ada 2 buah handup disini Dan disi kanan kirinya, sisi kanannya ada laci ya Yang bentuknya unik sekali Seperti itu dan di bagian dindingnya ini ada seperti Tulisan bercak-bercak atau tipografi ya mungkin ya Enggak, enggak, tipografi itu tulisan Nah seperti lihat sendiri aja ya, seperti itu kurang lebih Disini ada gantungan ya, untuk menggantung hanger Dan bentuknya seperti ini, kurang terasa kokoh Tapi kalau buat baju sih enggak masalah ya Oke lanjut, di bagian sini kalian sudah disediakan juga 2 buah air mineral Mereknya Grand Natural Mineral Water Lalu disini ada remote AC Disini juga ada wifi, jadi disini free wifi Dan ada sebuah TV LCD yang ukurannya standar ya Lalu disini ada 2 buah remote Dan disini ada kettle teman-teman Ini yang paling penting nih, apalagi buat kalian yang budget-budgetnya minim ya Di hotel budget ada kettle ini sangat membantu sekali untuk menjeduh kopi Ataupun menjeduh mie instan Dan satu hal lagi, untuk harga hotel yang 100 ribuan Kalian bisa dapetin kulkas Ini saya enggak nyangkan, malah kan saya lihat di reviewnya itu enggak ada kulkas ya Tapi ternyata ada Dan itu belum kecolok, saya belum coba Disini ada juga kursi Kalian bisa makan disini, duduk atau mau kerja, mengerjakan sesuatu Dan teman-teman, inilah sekitarnya Selanjutnya kita akan masuk ke bagian toiletnya Di bawah sini ada keset Ini toiletnya, ukurannya enggak terlalu gede, tapi cukup lah ya Lalu disini ada toilet Dan juga ada sampul lagi Sampul semua, tapi enggak tahu ini kok sampul semua Mungkin ada salah satu sabun ya, tulisannya aja kali sampul Terus disini ada tempat menaruh sikat gigi dan lain-lain lah Ada shower juga yang bisa kalian pindahkan, adjust ke atas seperti ini Yang disini ada air hangat dan air dingin Tapi dia enggak punya keran ya Selain di itu tadi, di post-topol tadi Nah disini ada tertunjuk untuk mandi air panas, putar keran merah Tunggu sampai air mulai panas, lalu putar keran miru Atau untuk air dingin Atau perbandingan air panas dan air dingin sesuai selera Oke di bagian sini enggak ada apa-apa lagi Oke atapnya seperti ini, lantainya seperti ini Oke Inilah kamarnya Oh iya satu lagi, ada kotak sampah juga disitu Hal yang wajib ya di hotel budget Jadi teman-teman, saya mau cerita sedikit nih Ini hotel budget termurah Yang pernah saya dapatkan dimanapun Termasuk di Bandar Lampung Kalau video sebelumnya sudah saya ceritakan ya hotel budget yang harganya itu 100 ribuan juga Tepatnya dianggap 180 ribu Nah hotel budget yang kali ini hanya 140 ribu Kalian bisa dapetin kamar yang deluxe Bahkan jika kalian ambil kamar yang standar, lebih kecil dari ini Itu ada di lantai atas ya Dan harganya itu hanya 120 ribuan Kalau enggak salah, nanti saya koreksi ya kalau saya salah ya di bawah Oke ada satu lagi yang paling penting Disitu ada petunjuk kiblat ya Untuk umat muslim Lalu sini ada cantolan, enggak tahu nih cantolan buat apa Nah masalah penerangannya ambiannya juga bagus Disini ada lampu warna kuning ya Disini ada warna LED warna putih Dan cukup nyaman Ada dua buah soket Jadi kalian bisa colok seperti itu Dan kamarnya Aromanya harum Oke teman-teman Nah selanjutnya Kita akan bahas di luar Dan jika kalian ingin request ruangan bawah Kalian harus ngomong langsung atau WA langsung admin Atau resepsionisnya Karena ketika kalian langsung cek Datang ke sini menggunakan link terpeloka Itu cukup sulit ya Untuk dapetin ruang yang bener-bener kalian inginkan Karena dia akan otomatis Didaftarkan ruangannya Ke ruangan yang mungkin Masih kosong Jadi saran saya ketika kalian Mulai pesan di online shop Kalian langsung saja pesan Langsung saja chat WA nya Maksud saya Adminnya Nah nomornya saya sertakan di bawah ya Oke Mungkin ini aja suasana siangnya Nanti saya akan update juga suasana malam Dan juga lokasi dari awal Jalan besar ke sini See you Terima kasih